Hei, manasumo raka, manasumo Mangkasyamo akan bisa subscribe channel ini Hei, mankasyamo Oke, baik, kutus semua kemangkasyami Selamat datang di Irams Toraja Pada episode kali ini, kita akan membahas kerbau-kerbau yang memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat adat Toraja Nah, pada umumnya kerbau yang memiliki nilai yang tinggi ini haruslah sesuai dengan kaida-kaida adat dan budaya Toraja Seperti kerbaunya selaki-laki, jumlah paling sininya harus genap, dan untuk kerbau putih harus mata garak dan tanduknya harus ramata sak Oke, mari kita mulai dari yang pertama Yang pertama, ada kerbau balian Nah, kerbau balian ini merupakan salah satu jenis kerbau dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang panjang Nah, tanduk yang panjang ini bukanlah hasil alami dari kerbaunya, melainkan hasil modifikasi dari manusia Kerbau ini sendiri kami dipantau memiliki harga sekitar 85 juta sampai dengan 100 jutaan Tergantung dari panjang tanduk dan besarnya si kerbau Kemudian, di posisi yang kedua, ada kerbau yang disebut dengan kerbau soko Nah, kerbau ini memiliki ciri-ciri tanduk mengasah ke bawah Jika di luar Toraja, biasanya disebut dengan kerbau dongkol Tetapi tidak semua kerbau berjenis soko atau dongkol ini memiliki nilai yang tinggi Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar memiliki nilai yang tinggi Seperti yang sudah kami jelaskan di bagian awal Nah, ada dua jenis yang kami tahu tentang kerbau soko Yang pertama adalah soko mantar matamu Ciri-cirinya adalah tanduknya itu mengasah ke depan Dan biasanya ini berharga 100 jutaan Untuk yang kedua, ada yang namanya soko saka Ini merupakan soko yang paling bernilai tinggi Dengan ciri tanduk saling menyambung di bawah leher Ini akan lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan yang soko mantar matamu Kemudian di bagian ketiga, ada kerbau yang namanya teken langit Sesuai dengan namanya, kerbau ini memiliki ciri khas Yaitu salah satu tanduknya menuju ke atas langit Itulah sebabnya disebut dengan redong teken langit Agar memiliki nilai jual yang tinggi Kerbau ini haruslah memiliki tanduk yang menuju ke atas langit Itu adalah bagian kanan dan yang kiri ke bawah tanah Kami pantau sendiri harganya di atas 100 jutaan Bahkan bisa lebih bila memiliki tanda dan kaida-kaida yang diinginkan oleh masyarakat Toraja Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat Yaitu Tedongbonga Ini merupakan salah satu tedong yang sangat terkenal dari Toraja Ketongbonga juga biasanya disebut dengan Tedongbusa Biasanya orang Toraja sering menggunakan sarung putih di acara adat Itu melembangkan bahwa orang tersebut sudah pernah menggunakan kerbau bonga Yang termasuk ke dalam kerbau busa Ya, ada beberapa kerbau busa yang akan kami jelaskan juga nantinya Kerbau bonga sendiri memiliki banyak jenis Ada bonga sorri dengan kisaran 60 juta ke atas Ada bonga ulu 150 jutaan ke atas Dan bonga tenge 170 jutaan Dan bonga tamboran salah satu jenis bonga yang baik Yang kisaran harganya di 200 jutaan ke atas Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya Masih Tedongbusa yaitu Lotongboko Sesuai dengan namanya yaitu Lotongboko Atau Hidan di bagian belakang Kerbau ini termasuk langka di Toraja Karena sangat susah untuk ditemukan Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Agar kerbau ini memiliki nilai yang tinggi Diantaranya matanya yang sugara Tanduknya yang sematasak Sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi Dan kemudian juga tanda-tanda yang ada di belakangnya itu Haswa sesuai dengan kaida-kaida Yang diinginkan oleh masyarakat adat Toraja Untuk kisaran-kisaran sendiri Kerbau ini biasanya berkisaran di atas 250 jutaan Bagi yang sudah dewasa dan siap Untuk digunakan dalam acara adat Kemudian kita Beralih ke kerbau yang keenam Yaitu kerbau saleko Kerbau saleko ini Biasa juga disebut dengan Nama Bonga Sura Jadi kerbau saleko merupakan salah satu kerbau paling terkenal Dari Toraja Dikasarkan harganya yang begitu Fantastik Kerbau saleko sebenarnya hampir mirip dengan kerbau bonga Hanya saja Bagian putih atau pink Menyebar di seluruh bagian tubuhnya Sehingga Biasa orang di luar Toraja Sebut kerbau blank 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 Dalam ritual adat sendiri Kerbau ini boleh digunakan jika 12 kerbau biasa sudah digunakan terlebih dahulu Kami pantau sendiri saat ini harganya 350 jutaan sampai dengan 500 jutaan Di tahun 2021 Heits Bukannya 1M atau bahkan lebih ya Oke Mungkin teman-teman sudah sering melihat di Youtube bahwa kerbau saleko harganya 1M Kami klarifikasi sebagai orang Toraja bahwa Harga 1M ini untuk kerbau saleko itu hanya ada terdengar Ya itu terdengar ketika ada pesta di Toraja yang sangat-sangat ramai Yaitu pesta nek Sarin dan negandeng Disitulah harga kerbau saleko benar-benar menjadi fantastik Namun saya sendiri belum pernah melihat kerbau yang digunakan 1M dalam ritual adat Toraja Nah dan setelah pesta ini selesai di tahun 2016an Harga kerbau saleko itu cenderung turun Karena kerbau ini banyak digantikan oleh kerbau-kerbau petasung Nah bila mana teman-teman tidak setuju dengan hal itu Karena mungkin sudah terdoksinisasi oleh beberapa channel Youtube Silahkan debat kami di kolom komentar Beritahu kami di mana di Toraja kerbau saleko yang 1M itu Bahkan lebih Ya oke semua semua kita sampai ke kerbau yang terakhir Yaitu kerbau petasung Yes! Salah satu kerbau yang memiliki harga jual yang tinggi adalah kerbau petasung Hal ini disebabkan oleh pergeseran kebudayaan di masyarakat Toraja Khususnya 2010 ke atas Di mana Mak Pasila Gatedong di Toraja menjadi hal yang penting di acara Rambu Solo Inilah yang mengempatkan nilai jual bagi kerbau petasung menjadi naik Kami pantau sendiri harganya Dimulai dari 85 jutaan Bagi yang masih pemula Sampai miliaran bagi yang sudah memiliki jam terbang Yang membanggakan di arena KPTS Sebut saja seperti Doce, Penton, dan petasung kelas berat lainnya Ini harganya mungkin sudah tidak bisa lagi diuangkan Bisa diuangkan tetapi harganya sudah sangat mahal Oke? Dan yang terakhir ada kerbau yang disebut dengan Saleko Pampang Untuk jenis kerbau ini sendiri saya belum pernah lihat ada di Toraja Namun untuk ciri-cirinya kerbau ini merupakan kerbau pudu dengan mata gara Dan tanduk mata sak Barulah bisa disebut Saleko Pampang Entah apakah jenis kerbau ini memang ada Karena menurut cerita dari orang Toraja Kerbau jenis ini sangat memiliki nilai yang sangat tinggi Di Masyarakat Adat Toraja Oke, itu dia informasi dari kami Bila ada informasi yang tidak masih kurang Silahkan bertanya di kolom komentar Terima kasih, salam sehat, dan enjoy Terima kasih